Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Dr. Kito. Kita masih dengan teman yang sama, tentunya hari ini di Rheumatoid Atristis atau disingkat RA. Kita masih bersama Dr. Putri Santri dan juga Bang Agung Saputra SKM. Nah tadi kita masih lanjut slide Bang ya. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut ya ke bakterosiko penyebab dari RA ini. Selanjutnya ini depresiensi vitamin D. Apa sih depresiensi ini merupakan kondisi kekurangan dari vitamin D? Oke, jadi seseorang itu harus misalnya kekurangan vitamin D ini konsumsi, salah satunya dia harus konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang kaya akan protein misal. Salah satunya misal kita harus makan telur atau ikan atau daging gitu Bang. Itu kalau untuk berjemur di pagi hari yang orang sering bilang itu berpengaruh juga gak sih Bang? Berpengaruh juga. Oke, nah selanjutnya juga ini merokok. Nah, lagi-lagi ya. Jadi berarti memang di semua jenis penyakit ini memang dilarang untuk merokok ya kan. Jadi untuk para pemeriksa TPRI di rumah berada. Jadi ini memang dari berbagai jenis penyakit. Ini termasuk juga dari penyakit RA juga. Jadi untuk merokok ini memang harus dilarang. Apalagi untuk yang penderita RA ini misalnya laki-laki ya. Misalnya jadi kalau memang sudah didiagnosa dokter penyakit RA jadi harus berhenti merokok. Baik dihindari ya. Dihindari. Pada lebih parah nantinya. Betul. Jadi memperparah kondisi jadi mending kita berhenti untuk merokok. Oke, selanjutnya faktor risiko ini berat badan berlebih. Jadi untuk pemeriksa TPRI yang berat badannya di atas normal ya. Jadi obesitas lah kalau kita bilangnya sehari-hari. Jadi gemuk ya. Sebenarnya gemuk ini beda. Kalau memang sudah obesitas itu di atas gemuk. Jadi agar cara tahu gitu Bang. Bagaimana apakah berat badan kita sudah ideal dengan tingkat? Oke, perhitungannya seperti ini. Misalnya saya kasih contoh. Ada orang tingginya misalnya salah satu contoh 170. Itu untuk perhitungan normalnya berat badannya itu. Kalau 170 itu 65 sampai 70 kilo itu sudah termasuk ideal gitu normal. Tapi kalau sudah 80 atau 85 itu termasuk gemuk. Nah, kalau sudah berat badannya lebih dari 80 atau 85. Misalnya sampai dengan 100 itu termasuk obesitas Bang. Memang perlu menjaga apa yang kita konsumsi sehari-hari. Betul. Iya. Oke, jadi berat badan yang berlebih. Selanjutnya. Oke, ini pencegahan ya. Tadi faktor risikonya yang pertama. Pencegahannya menurutkan berat badan bila ini. Tadi ada kaitan ya. Kalau tadi faktor risikonya. Jadi untuk yang berat badan lebih. Jadi kalau untuk pencegahan ini menurutkan berat badan. Jadi teman-teman yang di rumah atau pemerintah TPR yang di rumah. Jadi kalau memang sudah memiliki berat badan yang lebih atau obesitas. Jadi harus perlu dijaga. Jadi harus konsumsi gizi yang seimbang. Jadi makannya harus dijaga. Terus diimbangi juga dengan aktivitas fisik. Jadi jangan sampai berat badan yang lebih ini mempengaruhi kita untuk terkena penyakit RA ini. Kalau itu sudah berat badan lebih gitu Bang ya. Disarang nggak sih kalau kita diet gitu? Iya, harus diet tadi. Menjaga pola makan yang sehat tadi. Diet yang sehat tapi. Jangan diet yang terlalu menyiksa diri. Ada ya diet yang misalnya sehari nggak makan. Jadi nggak boleh. Oke, jadi tetap kebutuhan karbohidrat dan kebutuhan energi itu harus terpenuhi setiap hari. Jadi dietnya boleh. Tapi diet yang jangan terlalu ketat. Terus dietnya harus dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, nah pencegahan tadi udah dibahas ya. Tidak boleh merokok juga. Terus berjemur di sinar matahari pagi atau sore. Nah jadi salah satunya juga untuk pencegahannya. Kita harus rajin berjemur. Ini sebenarnya bukan hanya untuk penyakit RA aja ya. Penyakit misalnya orang demam atau penyakit yang lainnya juga. Untuk dianjurkan untuk berjemur di pagi hari. Itu untuk jam-jamnya di jam berapa sih Bang? Untuk batasan jamnya, kalau memang cuacanya bagus, boleh dari jam 7 batasnya sampai jam 10. 10. Kalau lebih dari jam 10, mataharinya, panas mataharinya, sebenarnya masih bagus nih. Apalagi kita di masa pandemi masih ingat. Jadi batasannya masa pandemi dulu boleh sampai jam 11 gitu. Jam 10, jam 11 paling bagus gitu. Tapi kalau mataharinya terik, ya nanti bisa membakar kulit juga ya kan Bang ya. Jadi perlu juga nanti pakai sandok pula nanti ya kan untuk menghindar. Biar kulitnya nggak iritasi, nggak terbakar gitu. Jadi kita lanjut. Yang ke sini jadi harus rajin berjemur ya. Kalau memang untuk sore, jam 4, jam 5 gitu. Atau sambil melihat, apalagi kita dibungkul ya sambil lihat sunset gitu ya. Boleh ya dicoba ya. Itu sehat juga ternyata lihat sunset gitu karena pengaruh matahari tadi. Betul, sekalian juga kita healing atau refreshing. Ya Bang ya. Biar nggak suntuk ya. Oke, selanjutnya mengkonsumsi makanan dengan sumber vitamin D. Tadi kita udah bahas ya, ini salah satunya telur, sarden, dan lain-lainnya. Atau serta mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai dengan anjuran dokter. Lagi-lagi kita harus sesuai dari anjuran dokter. Nah ini yang saya bahas tadi ya, telur, sarden. Nah kalau sardennya ini lebih baik kita konsumsinya sarden yang homemade, yang bikin sendiri gitu Bang. Apalagi kita masyarakat TPI, kita kan bungkul ini termasuk dari penghasil ikan laut terbesar juga ya di Sumatera ya. Jadi harus rajin memanfaatkan kondisi yang ada. Misalnya kalau ada ikannya banyak, bisa bikin sarden di rumah gitu. Mending yang fresh gitu Bang ya. Iya betul. Oke, lanjut. Nah pengobatan RA. Tadi pencegahan ini pengobatan dari penyakit RA ini, yang pertama ini konsumsi obat peredah. Selanjutnya ada konsumsi obat steroid, terus terapi biologis. Nah sebenarnya ini balik lagi kita harus pengobatannya ke dokter, ke fasilitas kesehatan. Lebih baik ke dokter berarti Bang ya? Iya, memang dianjurkan kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan harus berobatnya berunjung ke fasilitas kesehatan. Boleh mau ke klinik, puskesmas, kalau memang lebih dari itu juga boleh langsung ke rumah sakit. Lebih enak gitu ya, mungkin dokter Putri gitu. Iya. Menjelaskan mengenai pengobatan apa sih dok yang baik untuk RA ini gitu. Oke, kalau pengobatan itu nanti ada yang namanya algoritma terapi kalau kita dokter ya, nanti akan dinilai dulu bagaimana keadaan si pasiennya ini masih di tahap awalkah atau sudah di tahap yang lumayan beratkah. Nanti kita akan berikan yang namanya anti-inflammasi non-steroid terlebih dahulu. Nanti kita lihat kalau misalnya dengan obat ini bagus, nanti kita akan lanjutkan. Tapi tetap harus kontrol ke dokter, terus kita lihat nih perbaikannya ada perbaikan atau enggak. Tapi kalau misalnya perlu diberikan terapi yang lebih lagi, itu bisa kita refer ke dokter spesialis penyakit dalam atau nanti kalau misalnya butuh juga. Jadi ada terapi, ya itu pembedahan ya, terapi pembedahan itu sudah yang kasus yang lumayan berat, itu nanti bisa di refer ke dokter spesialis tulang. Jadi nanti itu tergantung dengan gejala si pasiennya, nanti ada algoritma terapinya dan itu cukup di dokter saja yang mengetahuinya. Maksudnya itu untuk masyarakat awam, yang paling penting adalah untuk mengetahui dulu bahwa tubuhnya ini rasanya ada gejala arahnya ke sana. Itu cukup sampai di sana, terus mungkin dengan tidak self-diagnose dan tidak sembarang langsung membeli obat itu sudah cukup. Tinggal langsung ajak datang ke fasilitas kesehatan agar bisa dinilai langsung oleh dokternya dan diberikan terapi sesuai dengan algoritma terapi. Nah, kita masih sering mendengar dok ya, mengenai obat peredah nyari ini. Nah, kadang kan, mohon maaf gitu dok ya, di daerah-daerah itu masih banyak yang mengkonsumsi obat-obat yang tidak sesuai dengan dokter. Salah sesuai dengan dokter, obat tiga warna gitu dok ya. Sering kita dengar sekali ya, bang ya. Itu sebenarnya bagaimana sih dok? Aman gak sih obat itu? Jawabannya tidak aman ya, karena waktu saya masih pendidikan, itu saya sering sekali menemukan pasien dengan kasus kebocoran pada lambung atau kebocoran pada sistem pencarnaan. Itu disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi obat steroid ataupun konsumsi obat, tiga warna, yang berlebihan, yang tidak tahu dosisnya, kemudian sampai ke komplikasi, akhirnya perdarahan pada bagian lambung dan harus dioperasi. Jadi itu sama sekali tidak aman, walaupun pasiennya mungkin merasa enakan sesudah meminum obat tersebut. Tapi kan dia tidak tahu diagnosisnya pasti pasien ini apa dan seberapa dosis yang harus diberikan, sudah sampai mana obat tersebut harusnya di tapering off ataupun dilanjutkan dengan terapi yang lain, atau harus dikombinasikan dengan terapi yang lain, itu harus berdasarkan penilaian dokter. Jadi jangan sampai ya untuk sembarangan membeli obat-obatan di luar. Masih sering gitu ya, kita melihat sekarang itu yang konstitusi obat yang sembarangan gitu ya. Kalau dari abang ini bang, sebenarnya masih banyak gak sih bang masyarakat kita yang asal beli obat gitu? Untuk masyarakat kita ya, jadi tapi terkhusus untuk masyarakat kita yang di Bung Kulung mungkin pendidikannya beda ya, masyarakatnya beda, mungkin mereka lebih tahu. Barangkali masyarakat kita ini masih juga banyak, kalau belum tahu penyakitnya lebih jelasnya mereka langsung ke apotik gitu bang. Memang kita lebih baik cek dulu dok ya, bang ya? Iya, harusnya kita cek dulu, manfaatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya cek dulu lah, misalnya ke busa gismas, ke klinik, atau ke rumah sakit gitu. Biasa bang ya? Iya, betul. Jadi kita memang jangan asal sembarangan konsumsi obat. Betul. Kita bakal bahas lagi ya, penyakit RI ini. Setelah jadah pariwara berikut ini, pemirsa dari rumah tetap bersama kami di Dokter Kita. Terima kasih telah menonton!